Halo Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman Salam sehat untuk kita semua Hari ini kita mau panen cabai teman-teman Cabai di depan rumah Ini udah merah-merah Kemarin juga saya Nggak beli ya, dapet metik Sekarang kita udah Mau panen lagi ya, lumayan buat sekali masak Sekarang kita ketik ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lumayan ya buat nyambal ya teman-teman Selain daripada mau panen cabai Saya juga mau panen tomat hari ini Di sebelahnya juga Ada tomat-tomatan ya Yang saya tanam Di polybag Dan untuk tomatnya sendiri Saya sudah Panen tiga kali ya Karena dari yang saya tanam itu Hanya lima polybag Kira-kira dapet Satu kilo buah tomatnya teman-teman Dan untuk cabai ini Sebetulnya udah Panen berkali-kali ya Dan usia pohon cabai ini Ada sekitar Dua tahun ya teman-teman Sekiranya pohon cabai ini sudah Tua Rontok Daunnya Mungkin saya pangkas batangnya dari sini Ini adalah Batang tunas baru sebetulnya ya Menjelur ke sini Dan setelah itu saya pupuk kembali Dan alhamdulillah ini bisa Tumbuh Dengan subur lagi Dan menghasilkan Buah seperti ini Sebetulnya Jika kita mau menanam ya Teman-teman Di pekarangan rumah kita Bisa kita manfaatkan Menggunakan polybag Seperti ini Ini juga sama tanaman cabai ya Dan jenisnya berbeda Daripada yang ini Sangat membantu sekali ya Teman-teman Lumayan untuk kita Masak setiap hari Kalau Jika dibutuhkan Tinggal Petik Ini yang sudah tua-tua Lanjut Kita petik saja Tidak usah menunggu sampai merah Yang penting Sudah Tua Dan sebelah sini juga Ada ya teman-teman Ini berbeda jenisnya Ini ukurannya Besar-besar Panjang Panjang besar Panjang besar Tuh Tuh ya teman-teman Saya sudah dapat Banyak Cukup untuk satu kali Kita masak Dan sekarang kita Mau petik tomatnya ya Teman-teman Ada di sebelah sini Posisinya Di depan rumah Kalau cabai tadi ada di samping rumah Di polybag Ini juga sama tomat Saya tanam di Polybag Seperti ini ya Ini tomat sudah Panen yang Kedua kali ya Teman-teman Jika diakumulasi Kemarin Panennya Buahnya ini Bisa mencapai Satu kilo Dari lima pohon Ini ya teman-teman Alhamdulillah Kita panen lagi Petik 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 sayur Oke Sebelah sini juga ada Teman-teman Kita petik Tuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Nah kita petik Yang kuningnya saja ya Yang masih Segini kita biarkan Tunggu merah Ini satu Dan di bawahnya ada Daun kemangnya ya Teman-teman Jika kita Dadak Tidak punya lalap Tinggal petik saja Nah Sebelah sini juga ada Limbing uluh ya Kita petik Juga ada cabai Disini juga ada nih Yang merah Kita petik saja ya Oke teman-teman Sudah cukup Untuk kita Masak hari ini Saya mau masak Sambal Oncom Dan mau Menggoreng jengkol Serta berada Jengkol yang menggunakan Cabai ini ya Alhamdulillah Ini tomatnya Sekiranya Dapat 6 sampai 7 On Ya teman-teman Oke teman-teman Di sebelah sini juga Ada ya Cabai Yang peti Seperti ini Tapi ini Belum tua Kayaknya Nanti kita Panen lagi Sebentar lagi Sekitar satu mingguan lagi Asapannya Di sebelah sini Juga ada ya Teman-teman Lumayan Kalau buat tiap hari Kita masak Oke teman-teman Salam sehat Untuk kita semua Selamat mencoba Selamat menanam Saya mau Lanjut Masak dulu ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh